sekarang untuk nomor 7 nih kita punya fx gitu ya n berderajat 4 gitu ya sekarang gx n berderajat berapa nih? 5 gitu ya sekarang hx gitu ya hx itu berapa? 2 ya n jadi 2 nah disini nih derajat polonomial fx dikali n dari fx gitu ya dikali n dari gx terus ditambah n dari hx gitu ya berarti 4 kali 5 ditambah 2 berarti gimana? bentar nih derajat polonomial fx oh bukan derajat ini harus ada koma disini nih berarti enggak gini persennya berarti nulisnya itu gini berarti ketika fx dikali gx ditambah hx berapa derajatnya? gitu kan ya nah kalau fx dikali gx gitu ya itu pangkatnya tinggal kali aja berarti 4 eh kali kan dikali nih berarti pangkatnya tinggal di jumlah gitu ya berarti 4 tambah 5 itu sama dengan 9 nah ini kan nnya sama dengan 9 gitu ya nah nanti n sama dengan 9 itu enggak bisa nih di jumlah sama hx gitu soalnya pangkat tertinggi hx itu kan 2 berarti mereka enggak bisa saling menjumlah jadi hasil akhirnya itu n sama dengan 9 gitu jadi jawabannya D ya kita lihat ya d 이번 ini kan ulasih jernyUN jernyE yernyUN Terima kasih.